KPU Tanjung Jabung Timur mulai men-scan formulir C1 dan menggunakannya ke sistem informasi penghitungan suara atau situng. Pihal KPU Tanjung Jabung Timur telah menerima salinan formulir C1 di lima kecamatan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menerima distribusi salinan formulir C1 dari tempat pemungutan suara sejumlah kecamatan. Formulir C1 yang telah disetor berada di lima kecamatan, didominasi kecamatan terdekat, yakni kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang, Rantau Rasau, dan kecamatan Mendahara Ulu. Sementara kecamatan yang lainnya seperti kecamatan Nipah Panjang, Berbak, Sadu, Mendahara, Geragai, dan kecamatan Kuala Jambi belum menyerahkan formulir C1 ke KPU. Salinan formulir C1 tersebut kemudian disken atau dipindai dan diunggah di dalam website KPU. Sejak tanggal 19 April 2019, operator KPU Tanjung Timur sudah melakukan penginputan data melalui sistem informasi penghitungan suara atau situng. Hasil rekapitulasi pada situng ini terus diperbarui oleh KPU secara berkala. Bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur maupun masyarakat lainnya yang ingin mendapatkan informasi perkembangan hasil penghitungan suara di Tanjung Timur maupun secara nasional, maka dapat dengan mudah mengaksesnya lewat situs pemilu 2019 KPU.co.id. Ketua KPU Tanjung Tim Nurholis mengatakan penghitungan suara di KPU Tanjung Jabung Timur berbasis manual, sedangkan situng hanya sebagai alat bantu untuk mempublikasi hasil penghitungan. Operator situng KPU Kabupaten Tanjung Timur mulai melaksanakan scan dan upload ke website resmi KPURI. Dalam hal ini, publik dapat mengakses progresnya di website resmi KPURI. Bisa diupdate adalah di sana ada setiap yang sudah diupdate, nanti bisa diupdate, dan ada grafik di situng di website resmi KPURI.co.id. Untuk partisipasi pemilik sudah ada angka? Untuk partisipasi, jika C1 sudah diterima 100% dari 11 kecamatan, nanti bisa terakses ataupun bisa dilihat berapa persentase jumlah pemilih dari DBT 168.575.